Beginilah kondisi yang dialami Nining Yuningsih setelah terperosok di jembatan gantung di kampung Munjul Letik Desa Mekarmulia, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Korban mengalami sesak napas dan memar di bagian dada, tangan, dan kedua kakinya. Saat kejadian, korban hendak berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Di saat menyeberangi jembatan, korban terperosok hingga mengalami luka serius. Sakit, sesek, iya napasnya sesek, tangan juga sakit. Konorogisnya gimana sih kejadiannya awalnya? Itu kan mau berangkat sekolah, terus lewat pinggir, gak tahu, itu papannya kepleset, gak ada sling, besinya patah, gak ada besi. Ini juga sering ada yang jatuh di situ, udah berapa orang aja. Nah, waktu itu suami istri bawa sayuran, ya, jatuh lagi. Terus ada lagi orang sini juga, laki-laki sama anak kecil jatuh juga dari atas ke bawah tulang. Pinggangnya sampai patah itu, parah. Yang diperbaiki lah gimana caranya, baiknya gitu ya, jembatan cepat dibetulin. Sementara Kepala Desa Mekarmulia, UN Sudrajat mengatakan, jembatan yang dibangun sejak 2002 belum ada perbaikan. Dari aparatur desa, telah melakukan pengajuan terkait pembangunan jembatan, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Raka sebitung, adek kakak persisnya yang jatuhnya sih emang motornya. Alhamdulillah sih, untuk siswanya itu emang dia gak ikut jatuh dengan motor. Kebetulan emang jembatan itu, Pak, emang awal bangunannya itu di tahun 2002, sampai ke hari ini emang belum pernah ada pembangunan. Ada pun upaya kami selaku pemerintah desa, sering mengajukan berupaya adanya pembangunan, karena udah kondisi jembatan yang cukup memperhatinkan. Dan kejadian korban itu bukan baru ini aja, Pak. Udah beberapa orang yang terjadi jatuh di sana, tapi lamdulillah untuk korban jiwa sih tidak ada. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CDV Neto.